Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam soalara, salam soal tobi, salam soedar dari CVS Odor, toko Sena Panangin terbesar kedua di Indonesia, ya Sena Panangin ingat CVS Odor, oke berjumpa lagi dengan saya, Fisky Jambil Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Odor oke teman-teman di video kali ini kita akan mengumumkan sedikit informasi, ini udah akhir tahun dan juga ini kita mau memberikan informasi promo cuci gudang, ya teman-teman ini ada 2 unit yang kita buat cuci gudang ini berlaku hanya buat 2 hari, ya teman-teman pokoknya ini penghabisan stock, stocknya pokoknya tinggal sedikit sedikit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya, oke seperti itu ya teman-teman dan untuk nanti info RKnya ada di video setelah saya jelaskan ini, oke, ya teman-teman ini ada 2 unit yang buat kita promo cuci gudang ini stocknya tinggal sedikit-sedikit saja, ini penghabisan stock promo ini berlakunya 2 hari, oke langsung saja kita jelaskan sedikit speknya dulu biar teman-teman tahu tentang spek-spek dari unit senapan angin Fx Krokodil sama Fx Loka Jaya berikut ini oke teman-teman mantap sekali ini dia ada 2 unit senapan angin bocap Fx Krokodil sama Fx Krokodil Loka Jaya ya, pastinya udah gak asing lagi dengan Fx Krokodil sama Fx Loka Jaya ini ya teman-teman mantap sekali untuk Fx Krokodil ini dia udah menggunakan chamber monoled dari Durel seri 6 pembuatan semi-sensi dalamannya masih menggunakan dalaman beja atau Durel ya teman-teman mantap sekali nah untuk chambernya udah pakai chamber monoled bukan pakai chamber tumbuh lagi Fx Loka Jaya pun sama menggunakan Durel seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan dalaman beja atau Durel mantap sekali ya teman-teman untuk tarikannya keduanya ini udah menggunakan tarikan seat lever ya teman-teman mantap sekali bisa pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot oke mantap sekali nanti dapat bonus magajinnya juga ya teman-teman untuk rail teleskopnya juga sama menggunakan rail teleskop OD11 jadi ini rail teleskopnya bukan rail teleskop Bikat ini ya teman-teman rail teleskop standar semua teleskop bisa masuk kecuali yang rail teleskop yang Bikat ini seperti itu ya teman-teman nah ini rail teleskopnya menggunakan rail 11 oke mantap sekali untuk setelan power nah biar bisa menyetel powernya nah itu teman-teman ada di belakang sini untuk setelan powernya ada di belakang sini teman-teman bisa nyetel untuk powernya kalau mau bikin diputer saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit powernya diputer saja ke sebelah kiri tapi kalau memang irit ya untuk akurasinya memang tidak bisa jauh ya teman-teman kalau irit memang jarak idealnya bisa 20 meteran setelan paling irit ini bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya tapi memang tidak bisa untuk jarak jauh kalau pengennya jarak jauh diputer saja ke sebelah kanan untuk nambah powernya nanti bisa untuk jarak jauh ya teman-teman motor pun seperti kalau boros bisa kenceng untuk larinya kalau irit ya memang pelan untuk larinya seperti itu ya teman-teman kalau powernya memang irit ya powernya untuk jaraknya memang 20 meteran kalau power boros ya untuk jaraknya bisa sampai jauh 30 meter ke atas lagi seperti itu ya teman-teman mantap sekali untuk cancel kokang ini keduanya juga ada cancel kokang kalau yang efek lokajaya ini ada di sebelah kiri ya teman-teman ada juga di sebelah kanan pokoknya bervariasi untuk letak cancel kokangnya seperti itu untuk triggernya efek krokodil ini menggunakan trigger klasik ada juga yang trigger match juga ada sebagian ada juga yang trigger klasik seperti ini efek lokajaya pun juga seperti itu ada yang sudah menggunakan trigger match ada juga yang masih menggunakan trigger klasik seperti itu ya teman-teman untuk speknya ini memang hampir sama untuk yang membedakan yang membedakan itu memang dari segi powernya dan juga akurasinya ya teman-teman jadi untuk power dan akurasinya memang lebih mantep yang pakai lokajaya tapi nanti untuk harganya kita samakan saja seperti itu ya oke mantep sekali nah untuk popornya ini sama-sama banyak menggunakan popor dari bayan kayu mahoni ya teman-teman bayan kayu mahoni lebih awet kuat dan juga tahan lama seperti itu oke mantep sekali ya teman-teman untuk berat unit ini kalau tidak pakai teleskop ini beratnya sekitar 3,4 kg kalau tanpa teleskop ya teman-teman tapi kalau ada teleskopnya beratnya sekitar 4,4 kg seperti itu kalau ada teleskop memang tambah 1 kg lagi seperti itu oke mantep sekali nah untuk larasnya nah ini menggunakan laras kalau yang lokajaya pakainya laras spesial efek krokodil juga sama halnya menggunakan laras spesial juga ya teman-teman untuk jarak idealnya kedua unit ini jarak ideal jarak 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya seperti itu oke mantep sekali nah untuk peluru yang cocok untuk efek krokodil sama efek lokajaya ini dia menggunakan peluru yang cocok ini ada yang pakai hercules ya teman-teman mantep sekali beratnya yang 13,6 kg meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi kalau untuk baby game berburu baby ini jangan diragukan kembali cocok juga untuk big game ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm untuk big game juga cocok cocok sekali seperti itu ya teman-teman nah pasti mati kalau kena area fatalnya seperti itu jangan jangan nembak yang di bagian badan atau kaki atau apalagi buntutnya ya gak bakal bisa mati seperti itu ya teman-teman kalau kena area fatal di area kepala terus area intinya itu pasti akan tumbang seperti itu meskipun pakai kaliber 4,5 mm tapi untuk kekuatan powernya ini menjanjikan seperti itu ya teman-teman kenapa kok dibuat cuci gudang memang stoknya ini tinggal sedikit buat penghabisan spesial akhir tahun ya teman-teman ada cuci gudang kedua unit ini soalnya stok memang tinggal sedikit saja biar bersih lagi nanti kita buat varian yang warna dan juga senapan yang terbaru lagi seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman dan untuk tabungnya teman-teman ini menggunakan tabung 500 cc kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 pesi untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak tadi ya teman-teman kalau pengen setelan paling irit bisa 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau memang untuk setelan berus ya paling 40 kalian udah happy seperti itu oke untuk perawatan tabungnya perawatan tabung yang penting kalian jangan sampai kehabisan angin ya teman-teman minimal angin disisakan ada di 1500 pesi atau 1000 psi saja seperti itu ya teman-teman kalau sampai habis nanti kalian repot sendiri ngisi anginnya agak susah seperti itu ya teman-teman ngisi anginnya nanti kalian harus pakai kompresor pcp atau pakai tabung sekubat soalnya untuk valve-nya kalau sampai happy sampai nol anginnya nah itu misinya valve-nya itu kurang kembang teman-teman perdi dalamnya itu sulit untuk kembang bisa pakai pompa manual yang seperti pompa sepeda motor nah itu bisa tapi kalian harus cepat banget untuk mompanya seperti itu teman-teman di diamannya saja kalau habis menembak disisakan minimal angin ada di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti juga untuk misinya kalian juga jangan sampai berlebihan untuk amat anginnya ada di 2700 2800 PSI ya teman-teman jangan sampai dilebihkan sampai 3000 3500 jangan sekali-kali sampai segitu ya teman-teman nanti kalau sampai segitu itu bisa berbahaya buat senapan ini juga soalnya kalau sampai segitu nah itu seal yang ada di dalam sini nah itu bisa ada kerusakan ya teman-teman kalau melebihi kapasitas anginnya nah itu bisa robek seal yang ada di dalam sini soalnya seal yang ada di dalam sini itu terbuat dari karet ada masanya kalau tidak kuat menampung anginnya dia akan terjadi robek ya teman-teman jadi nanti kalian harus ganti sealnya juga jadi mengisinya di amannya saja 2700 2800 PSI seperti itu oke mantap sekali nah untuk perawatan larasnya teman-teman perawatan laras kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules jangan dipinta-ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus jangan dipinta-ganti pakai samyang barakuda atau slug nah itu bisa berbahaya buat alur yang ada di dalam laras ini ya teman-teman jadi di amannya saja kalian untuk tes akurasi buat berburu ya pakai peluru yang kita hancurkan ya teman-teman kalau cocoknya Hercules ya Hercules terus jangan dipinta-ganti pakai peluru lainnya soalnya disini udah kita coba semuanya pakai GPS pakai barakuda pakai GIS terus juga ada Canon ya teman-teman ada juga yang peluru murah itu tidak bisa cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus seperti itu kalau kita paksakan nah nanti alur yang ada di dalam laras nah itu bisa rusak senapanya gak bisa dipakai lagi seperti itu ya teman-teman jadi untuk perawatan larasnya masih simple jangan dipintai-pintai untuk pelurunya untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak sayur atau poli kalau lebih bagus lagi yang WD buat anti karat itu ya teman-teman dimasukkan dari dari depan sini kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan nah itu bisa membuat laras yang ada di dalam kalau ada bekas peluru nah itu biar bersih seperti itu ya teman-teman biar bersih untuk akurasinya juga biar lebih bagus lagi oke seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan sedikit sepek dari kedua unit ini ada efek lock aja ya sama efek krokodil ini oke untuk harganya sekarang kita lanjut ke harganya kemarin kita buat harga promo full set 3.350.000 untuk efek krokodil kalau yang efek lock aja ya kita buat 3.450.000 ya teman-teman sekarang kita langsung buat promo tujuh kudang ini harganya cukup menjadi 2.700.000 rupiah saja ya teman-teman kedua unit ini kita banderol harganya sama 2.700.000 rupiah saja untuk bonusnya ada bonus tali sadang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS ya teman-teman nah itu bonus-bonusnya tidak dapat tas ya teman-teman harganya cuci kudang cukup 2.700.000 rupiah saja untuk bonusnya seperti itu tadi ya teman-teman ada bonus tali sadang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS seperti itu tidak dapat tas ya teman-teman nah untuk harganya sama 2.700.000 rupiah saja tenang saja meskipun harga cuci kudang seperti ini tetap kita ada garansinya ya teman-teman ada garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu garansi akurasi meliputi ya kalau terjadi ngaca untuk garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chamber pecah ya teman-teman seperti itu kalau hanya sekedar bocor untuk sealnya nah itu sudah kita antisipasi dari sini kita bawakan spare part cadangannya disini ya teman-teman jadi kalau ada kebocoran seperti itu pasti kita pandu dari sini ya teman-teman yang penting kalian sabar pasti kita akan pandu dari sini seperti itu ya teman-teman semuanya kita akan tanggung jawab soalnya sudah merasakan di tempat-tempat lain pada komplainnya kesini juga ya teman-teman jadi kita kasihan banget kalau ada teman-teman seperti itu tapi sudah kita layanin dengan baik memang kadang kita balesnya cukup lama banget ya teman-teman soalnya di gudang memang agak sibuk banget seperti itu ya teman-teman makanya kalau ada terjadi kendala mohon bersabar pasti kita pandu pasti kita tanggung jawab dari sini seperti itu oke ya teman-teman seperti itu untuk penjelasan garansi dan juga penjelasan harganya oke harganya kita promo cuci kudang cukup 2.700.000 rupiah saja promo ini hanya berlaku sampai besok saja untuk stok efek krokodil ini stoknya tinggal 5 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya untuk efek krok saja ya stok yang ready tinggal 4 unit saja ya teman-teman jadi siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman harganya sama untuk harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman harga tersebut tadi belum sama ongkirnya nanti kalian cukup tambah ongkirnya lagi seperti itu oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya pokoknya buat teman-teman selamat tahun baru yang ke-2024 ini oke terima kasih kita akhiri dulu saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah salam setelah dari CVS Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Sodor selamat menikmati